Ki Sahabat Zodiaku, selamat datang di video kali ini. Di bulan Juni tahun 2018 ini hari lebaran tinggal menghitung hari. Bagi pemeluk agama Islam, bulan Ramadan tersebut menjadi bulan spesial. Mereka akan menjalankan ibadah puasa selama sebulan penuh dan menanti tibanya hari lebaran. Selain harus menahan minum dan makan, puasa juga harus menahan hawa nafsu. Salah satu bagian menjaga hawa nafsu adalah menjaga emosi. Emosian, di bulan Ramadan bisa mempengaruhi kehusukan dalam berpuasa. Sikap yang mudah terpancing emosi ini ternyata juga bisa dilihat dari zodiaknya. Dilansir dari yurtango.com dan bisikan Roy Kiyoshi, berikut ini 3 zodiak yang mudah emosian. 1. Aris Jika ada orang yang menghalangi keinginannya, Aris akan mudah marah. Ia juga tak suka argumennya dibantah oleh orang lain. Mereka adalah tipe orang yang punya kesabaran yang tipis. 2. Virgo Virgo adalah pribadi yang perfeksionis. Hal-hal yang tidak sesuai pada tempatnya akan membuatnya naik pitam. Sebagai orang yang terkenal dengan kepintarannya, Virgo juga tak terima jika ada yang mengatakannya bodoh. 3. Leo Leo adalah zodiak, yang punya kepribadian yang kuat. Mereka menginginkan orang lain selalu dalam perhatiannya. Jika ada yang tidak memperhatikannya, Leo akan tersulut emosinya. Agar bulan Ramadan menjadi lebih berkah, yuk jaga emosi kita. 4. Cara mengontrol emosi dalam Islam Bismillahirrahmanirrahim Salah satu senjata setan untuk membinasakan manusia adalah marah. Dengan cara ini, setan bisa dengan sangat mudah mengendalikan manusia. Karena marah, orang bisa dengan mudah mengucapkan kalimat kekafiran, menggugat takdir, ngomong jorok, mencaci habis, bahkan sampai kalimat carai yang membubarkan rumah tangganya. Karena marah pula, manusia bisa merusak semua yang ada. Di sekitarnya, dia bisa banting piring, lempar gelas pukul kanan pukul kiri, bahkan sampai tindak pembunuhan. Di saat itulah, misi setan untuk merusak manusia tercapai. Tentu saja, peremsalahannya tidak selesai sampai di sini. Masih ada yang namanya balas dendam dari pihak yang dimarahi. Anda bisa bayangkan, betapa banyak kerusakan yang ditimbulkan karena marah. Menyadari hal ini, Islam sangat menekankan kepada umat manusia untuk berhati-hati ketika emosi. Banyak motivasi yang diberikan Rasulullah. Sholalohu alaihi wa salam agar manusia tidak mudah terpancing emosi. Di antaranya, beliau menjanjikan sabdanya yang sangat ringkas, jangan marah, bagimu surga. HR, tak berani dan dinyatakan sahih dalam kitab sahih yaet targib. Allahu Akbar, jaminan yang luar biasa. Surga, dihiasi dengan berbagai kenikmatan, bagi mereka yang mampu menahan amarah. Semoga ini bisa memotivasi kita untuk tidak mudah terpancing emosi. Bagaimana cara mengendalikan diri ketika sedang emosi? Agar kita tidak terjerumus ke dalam dosa yang lebih besar, ada beberapa cara mengendalikan emosi yang diajarkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Semoga, bisa menjadi obat mujarab bagi kita ketika sedang marah. Pertama, segera memohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan, dengan membaca Ta'aus. Audezet Ubilahi Minas S-Y-A-I-T-H-A-N-I-R-R-A-J-I-I-M Karena sumber marah adalah setan, sehingga godaannya bisa diredam dengan memohon perlindungan kepada Allah. Kedua, diam dan jaga lisan. Bawaan orang marah adalah berbicara tanpa aturan, sehingga bisa jadi dia bicara sesuatu yang mengundang murka Allah. Karena itulah, dia merupakan cara mujarab untuk menghindari timbulnya dosa yang lebih besar. Ketiga, mengambil posisi lebih rendah. Kecenderungan orang marah adalah ingin selalu lebih tinggi, dan lebih tinggi. Semakin dituruti, dia semakin ingin lebih tinggi. Dengan posisi lebih tinggi, dia bisa melampiaskan amarahnya sepuasnya. Karena itulah, Rasulullah SAW memberikan saran sebaliknya, agar marah ini diredam dengan mengambil posisi yang lebih rendah, dan lebih rendah. Keempat, ingatlah hadis ini ketika marah. Dari Muas bin Anas al-Juhani radiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Siapa yang berusaha menahan amarahnya, padahal dia mampu meluapkannya, maka, dia akan Allah panggil di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat, sampai Allah menyuruhnya untuk memilih bidadari yang dia kehendaki. Kelima, Segera berwudu atau mandi, marah dari setan dan setan terbuat. Dari api, padamkan dengan air yang dingin. Oke, demikianlah para Zodiak yang harus lebih sabar di bulan Ramadan dan cara mengatasi amarah sesuai ajaran Allah. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa klik subscribe juga like dan share video ini agar dapat bermanfaat untuk orang banyak. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.